Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Berbangsa satu Bangsa yang gendung akan keadilan Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Berbahasa satu Bahasa tanpa kebodohan Bahasa tanpa kemunafika Berbahasa tanpa kemunafika Kami mahasiswa Kami mahasiswa Dari pandu ibu-ibu Indonesia Berbangsa Bangsa dan tanah air Kami mahasiswa Berbangsa 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 Redakte Berbangsa 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 Bulguka Indonesia Indonesia Raya Indonesia Raya Merbuka Merbuka Tuhan Kucing Indonesia Raya Merbuka Indonesia Silahkan Rapa Berluka Silahkan Ratu 1 Lapa Banyu pinta-rupa dan kepekasan untuk kemungkinan menanggila 219 tempat ilegal yang masih bergiat ada banyak uklong-ukklong yang tidak bertanggung jawab dari pemerintah kubatit kemengkasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan bergerak hidup mahasiswa hidup mahasiswa sahabat-sahabat sedalian kita datang kembali menagih janji-janji sahabat-sahabat jangan tidur jangan sampai kalian terlenap dalam kemahasiswaan kalian kemarin kita training dipertanyakan kemahasiswa Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar dengan jelas dan tunjukkanlah kepada kami yang tidak benar dengan jelas Bapak Bupati yang terhormat Bapak DPRD yang terhormat Bapak Kapolres yang terhormat kalian gimana masyarakat hari ini resah bisa bahkan memikul memandu kita bahkan memandu air mata sahabat-sahabat sekalian dengan adanya kalian C tambang liat tambang liat yang sampai saat ini tetap beroperasi sahabat-sahabat sekalian bagaimana tidak dari 13 kecamatan ada 13 kecamatan Kabupaten Pamekasan dan 189 ada 219 tambang liat yang tersebar di wilayah Kabupaten Pamekasan sahabat-sahabat sekalian tepat pada tanggal 20 Juli 2025 2020 organisasi kemahasiswaan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia melakukan aksi turun jalan dengan membawa tema besar pola tambang ilegal yang ada di Keupaten Pamekasan dan hari ini lagi-lagi organisasi kemahasiswaan PMI turun ke jalan dengan membawa tema besar menaki janji pemerintah Kabupaten Pamekasan yang katanya ingin menutup tambang ilegal yang sebesar 219 tambang yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Pamekasan ini sahabat-sahabat sekalian perizinannya maka pemerintah Kabupaten Pamekasan harus memberikan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019 tentang hari 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerbah dan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 13 tahun 2014 tentang lingkungan hidup jika itu tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan saya katakan setelah sahabat-sahabat sekalian bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak mempunyai tarik dan takut kepada pengusaha hidup mahasiswa jika di Kabupaten Pamekasan ada ketidakadilan apa yang harus kalian lakukan apa yang harus kalian lakukan tidak ada kata lain selain lawan sahabat-sahabat sekalian kita bergerak mengadvokasi tambang bukan tidak mempunyai dasar sahabat-sahabat sekalian tetapi kita mempunyai dasar yang jelas tentang hukum hukum Minerbah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2019 RTRW wilayah Kabupaten Pamekasan Perda Kabupaten Pamekasan yang memang dibuat oleh pemerintah itu sendiri utamanya DPRD yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat Dairah Kabupaten Pamekasan sahabat-sahabat sekalian akan tetapi faktanya yang terjadi ketika ada lingkungan yang dirusak oleh para oleh 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 para pemaikan kepada kalian semua kepada Satpol PP juga sebagai penegak merup Kabupaten Pamekasan untuk keluar dengan sembunyi di wilayah yang aman-aman saja satu langkah revolusi maju ke depan satu langkah revolusi sahabat-sahabat sekalian mungkin sudah tidak ada yang sampai sekarang keluar di dalamnya dikuasai oleh negara tetapi yang harus diingat oleh sahabat-sahabat sekalian di dalam undang-undang desa tersebut diberi tauqib bahwa meskipun dikuasai oleh negara tetapi digunakan untuk kebangkuran haknya di Indonesia satu tahun yang lalu tepatnya tanggal 20 Juni 2020 PT PMI Kabupaten Pamekasan melakukan aksi turun jalan menolak tegas adanya tambang-tambang ilegal yang ada di Kabupaten Pamekasan sahabat-sahabat sekalian tetapi tidak ada etika baik dari pemerintah dan Bupati Pamekasan Bupati Pamekasan Ketua DPRD Keputat Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak mau menemui sahabat-sahabat yang melakukan aksi turun jalan menolak tambang-tambang ilegal yang ada di Kabupaten Pamekasan sehingga kita ambil terima kasih terima kasih